Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel ini Di video kali ini saya akan berbagi tutorial Bagaimana cara untuk memunculkan atau menampilkan persen Di diagram lingkaran di Microsoft Excel Nah bagi teman-teman semua yang ingin tahu bagaimana caranya Silahkan tonton video berikut ini Bagaimana caranya, berikut adalah tutorialnya Kurang lebih tampilannya adalah seperti ini Ini nanti teman-teman ya ada data yang kemudian kita buatkan diagram lingkarannya Kemudian permasalahannya bagaimana cara untuk menampilkan dari presentase dari data ini Oke, jadi langsung saja teman-teman kita mulai tutorialnya Kita bisa mulai dari awal ya teman-teman Mungkin kita hapus saja Nah seperti ini Contoh data sudah saya siapkan, ini hanya sebagai contoh Nanti tinggal teman-teman terapkan pada data teman-teman semua Tinggal di blok seperti ini Kemudian masuk ke menu insert Pilih diagram yang kita inginkan Kalau ingin batang ataupun lingkaran atau yang lebih banyak Tinggal di klik yang ini Nah, nanti teman-teman tinggal pilih Pilih yang P Kemudian pilih yang 2 dimensi ataupun 3 dimensi Terserah dari teman-teman semua Oke Kemudian kita klik OK Oke Langsung tampil seperti ini ya teman-teman Nah kemudian Teman-teman semua bisa edit Untuk tampilan diagramnya ini Mulai dari menu yang ada di chart tools ini Dari format Kemudian di layoutnya Teman-teman bisa rubah disini Contoh legend ini adalah judul Judulnya mau di atas ataupun di bawah Teman-teman bisa setting disini Untuk yang ini teman-teman ya Kategorinya Nah seperti ini Bisa teman-teman edit Sesuai dengan keinginan dari teman-teman semua Oke Kemudian di chart title ini Ini judul ya Nah seperti ini Bisa teman-teman rubah di atas Atau dia lebih mendekati gitu ya Kemudian Untuk menampilkan persen Di bagian layout juga bisa Dia ada di bagian Data label Kalau dia angka ya Kalau teman-teman di data label ini Dia angka asli Tetapi kalau teman-teman ingin persen Teman-teman masuk ke bagian desain Di bagian desain Di bagian chart layout Teman-teman bisa edit disini Pilih sesuai dengan keinginan teman-teman semua Mau langsung seperti ini Atau seperti ini Seperti ini dan lain sebagainya Bisa teman-teman ubah saja Sesuai dengan keinginan dari teman-teman semua Ya Oke Kemudian untuk Karena ya tinggal teman-teman pilih Sesuaikan dengan yang sudah disediakan disini Ya Oke teman-teman Mungkin itu saja Untuk tutorial kali ini Semoga bisa bermanfaat Untuk teman-teman semua Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih